Syarat yang kedua adalah berakal Oleh karenanya, sholat tidak akan diterima jika dilakukan oleh orang yang gila Begitu juga sholat tidak akan diterima dari seseorang yang mabuk Kita melarang seseorang untuk minum minuman keras Dan juga memerintahkan dia untuk melaksanakan sholat Jika ada seseorang yang hilang akalnya dalam beberapa saat saja Sebagai contoh adalah orang yang pinsang Jika dia siuman di saat atau di waktu yang masih bisa mengerjakan sholat Maka wajib baginya mengerjakan ibadah sholat Akan tetapi jika di saat dia siuman atau di saat kembali akalnya Waktu sholat telah habis Maka sholat tersebut tergugurkan darinya